Jadi perbedaan Spanduk Amin dengan yang lain itu kalau Spanduk Amin beragam, berbeda-beda bentuk, berbeda ukuran, berbeda font, berbeda seninya, ya karena beda-beda yang bikinnya gitu, organik gitu, tidak diorganisasi dari satu pusat kemudian semua rata, enggak begitu, inilah yang disebut gerakan raya. Semua pendukung Amin, Anies Muhaymin, hari ini sedang betul-betul dicoba, ini kalau dalam perspektif agama tentu, ujian dari Allah, kemudian, ujian itu kan untuk naik kelas, ujian itu tidak untuk turun ke bawah, tapi kalau lolos dia naik peringkat. Ya, mulai dari upaya kriminalisasi dari dulu, dari dulu sekali, termasuk ulama-ulama ya, kemudian para tokoh-tokoh politik, kemudian, kita ingat ya, tadi kemarin ya, Bang Indra itu ditangkap kejaksaan dengan kasus di 2019, bahwa ya kalau mau diusut di 2020, 2021, 2022 gitu ya. Ini kok sedang masa-masa kampanye. Ini saya kira KPU, yang lain-lain instasi pemerintah ini, jangan kemudian memanfaatkan segala sesuatu untuk membungkam lawan, dan sebaliknya gitu, mengerahkan aparat-aparatnya untuk memenangkan paslon tertentu. Ini haram ini, gak bisa, gak boleh ini. Gimana kalau Amin yang menang? Mau ditaruh di mana muka kalian? Iya kan? Ini kejadian lagi, ini bukan kali pertama, ini kejadian yang berulang kali. Baliho dirusak. Tapi ingat, satu Baliho dirusak, seribu Baliho akan kami pasang kembali. Dan itu sudah kami lakukan. Ya, kejahatan mereka tidak akan kami balas dengan kejahatan. Kita tidak akan merusak Baliho 02, Baliho 03. Nah, bukan cara kami yang seperti itu. Tapi ketika Baliho kami dirusak, maka kami akan munculkan 10 Baliho baru, 100 sepanduk, seribu kreasi dari rakyat dengan menggunakan karunggoni. Itu sudah kami lakukan. Akan kami lakukan terus. Ini gerakan rakyat. Anda mau melawan gerakan rakyat? Luar biasa. Ini kita lihat di Yogyakarta kalau tidak salah ya. Warga Suronatan sepakat memilih Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai presiden-wakil presiden 2024-2029. Ini bukan dari partai. Ini dari rakyat. Ya tentu partai juga ada. Banyak. Nasdem, PKB, PKS. Tapi tidak kalah banyak buatan rakyat. Puskes pengrusakan ya di Jogja. Tim Amin akan mengambil langkah hukum. Luar biasa. Kami tidak takut satu Baliho dirusak, seribu Baliho akan kami pasang kembali. Rakyat. Ini rakyat beneran ini. Kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi dengan orang takut. Maka itu saya sampaikan Wakanda Nomor Indonesia Forever. Oke. Jadi kita sangat bangga dengan capres kita. Dan menurut berbagai survei sekarang sudah ada di nomor urut dua. Tentu saya tidak sepenuhnya percaya. Karena kenapa? Hasilnya itu kalau yang sudah-sudah, anggaplah kita lihat salah satunya yang konsisten di jalur oposisi, PKS, itu selalu selisihnya itu antara 4-5 dari yang dikatakan oleh survei-survei. Jadi kalau sekarang dibilang survei Anies ini di 26 persen, jangan-jangan sebenarnya ada di 31 persen. Dan ini terus berangkak naik. Jadi kita jaga optimisme kita walaupun tanpa dukungan uang, tapi kita punya semangat, kita punya niatan baik untuk menjadikan Indonesia menjadi jauh lebih baik dipimpin oleh Anies, Muhammad. InsyaAllah ya. Saya kira di hampir setiap kota itu kejadian. Proses pengrusakan itu. Tapi ya, enggak apa-apa. Kejahatan mereka tidak akan kami balas dengan kejahatan yang sama. Kejahatan mereka akan kami tunjukkan dengan satu baliho dirusak, maka seribu baliho akan kami pasang kembali. Kok bisa? Dari mana? Itu kan membutuhkan uang miliaran itu. Ya, kami punya. Dari tim Nasawin? Oh bukan. Dari siapa? Ya dari rakyat. Namanya juga gerakan rakyat. Maka dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kami enggak akan balas rusak baliho 02 apalagi 03. Tapi kami akan munculkan kembali baliho baliho amin. Mungkin, kalau enggak baliho sepanduk. Yang mungkin-mungkin saja kita lakukan. Kita kumpulkan uang seribu, sepuluh ribu, seratus ribu, satu juta, sepuluh juta, berapapun yang punya kumpulkan dan kami sudah lakukan itu. Dari dua tahun yang lalu. Bukan dari sebulan dua bulan yang lalu. Dari dua tahun yang lalu. Nah, kemudian, Ini juga ya. Bukan sekedar sepanduk. Kaos pun kita buat. Ini macam-macam nih. Amin tak punya paman di MK, tapi didukung rakyat. Ini kami buat. Ada lagi yang lebih ke gambar. I am in. Banyak. Di bawah ini banyak. Ya kita urunan. Ada yang nyumbang sejuta, ada yang nyumbang seratus ribu. Berapapun yang kita terima. Bahkan, kita pun membuat dari karunggoni. Yang begini nih. Nah, standuk rakyat. Keren bukan? Mak-mak, suami dari mak-mak, anak-anaknya, cucu-cucunya, turun semua. Ini gerakan rakyat. Perubahan untuk menciptakan lapangan kerja untuk seluruh orang, sopir, presiden yang berkeadilan. Indonesia, amin untuk Indonesia adil dan mahmur. dilakukan sendiri, tidak dipesan. Ya kalau dipesan, biaya lagi. Semuanya kita menggunakan pola-pola yang efektif, efisien. Ditulis pakai spido. Kanduk rakyat dalam bahasa Makassar. Jadi dibuat aja, seadanya, bahkan kalau yang begini-begini, ini bukan kami pasang, sekedar bukan kami pasang di, apa namanya, di kaos yang baru kita buat. Tidak. di kaos-kaos lama kita pasang juga ini. Kaos bekas kita, yang masih layak pakai, yang biasa kita pakai, sablon. Apalagi model begini, ini lebih cepat nih, print DTF. Tidak banyak, murah ini, murah sekali. Ini yang disebut dengan gerakan rakyat. Perubahan! Amin! 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 Udah sehat keren. Semakin amin, seditekan, semakin melejit. Wah, ini channel kita. Biarkan mereka berbuat zalim, kami tetap perjuangkan hak rakyat. Saatnya rakyat melawan tirani, yang seunang-unang. Keren kali ini. Kang, saya mau order kaosnya, caranya gimana? Saya sarankan sih, buat sajalah. Sekreasi sendiri, sebisa-bisa gitu ya. Karena kalau, ya biasa saya, kalau sudah menanyakan yang begini, juga banyak juga yang, ada yang mau beli, ada yang mau minta gitu. Ya, coba kita biasakan, ya, membuat sendiri. Dengan cara kita sendiri. Jadi, perbedaan sepanduk amin dengan yang lain, itu kalau sepanduk amin, beragam, berbeda-beda bentuk, berbeda ukuran, berbeda font, berbeda, seninya, ya karena, beda-beda yang bikinnya gitu. Organik gitu. Tidak diorganisasi dari satu pusat, kemudian semua rata. Nggak begitu. Inilah yang disebut, gerakan raya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih.